Terima kasih kerana menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat hari ini ialah, JDT mahu pastikan Selangor terus merana. Pengendali pasukan JDT iaitu Esteban Solari mahu melupakan kejayaan merangkul Piala FA edisi ke-33 pada minggu lalu dan memberi tumpuan penuh kepada saingan Liga Super menentang Selangor FC malam ini. Kedudukan skuad Harimau Selatan itu dilihat semakin sukar digugat dengan 17 kemenangan dan mengutip 51 mata. Itu tidak menjadi alasan untuk menyandang juara Liga untuk menyimpan taring mereka. Ini kerana lawan mereka pada malam ini adalah pencabar terdekat yang menduduki posisi kedua dalam carta Liga Malaysia dan mengintai peluang untuk merapatkan jurang perbezaan mata. Bagi Esteban Solari, Tan Chen Ho bukanlah lawan yang muda apabila dia dibarisi ramai pemain berkualiti dan mampu mencipta kejutan sepanjang tempoh 90 minit permainan. Selepas menjuarai satu kejohanan adalah normal untuk meraihkan namun pemain perlu kembali fokus kepada saingan Liga. Jadi kita perlu lupakan seketika kejayaan itu dan beri komitmen tinggi untuk misi membawa pulang tiga mata ketika menentang Selangor. Dan tidak dinafikan Selangor adalah pasukan yang terhebat. Ini ibarat final kedua selepas menewaskan KL City pada perlawanan akhir Piala FA Sabtu lalu. Jadi pasukan JDT terus beraksi garang seperti biasa dalam meneruskan rentak kemenangan ini kata Esteban Solari. Dalam pada itu, Solari tidak menolak kemungkinan akan menurunkan penyerang impot baharu JDT yaitu Hebiti Fernandes yang melengkapkan perpindahan menyertai juara Liga Super 9 kali berturut-turut minggu lalu. Katanya, Fernandes yang menyertai JDT dari Klub Dailon akan mengisi koko-kosongan yang ditinggalkan oleh Fernando Forresteri yang mengalami kecederaan ketika aksi final menentang KL City. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.